Intro Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kisah para rasul pasal 8 ayat 1b menyatakan Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudhya dan Samaria Marilah kita perhatikan tayangan berikut ini Intro Saya sampaikan penghargaan kepada National Geographic Bekerja sama dengan wayang orang barata Yang telah berhasil menciptakan suatu maha karya kebudayaan Yang belum pernah dilakukan di planet bumi ini National Geographic dan wayang orang barata Berhasil menyelenggarakan pergelaran wayang orang secara virtual Saudara-saudara Pada saat ini pandemi COVID-19 berdampak negatif kepada berbagai sektor kehidupan Namun pandemi ini juga mendorong kita untuk melakukan inovasi dan mengembangkan kreativitas Contoh nyata adalah wayang orang barata Yang berhasil menggelar pentas pertunjukan wayang orang secara daring melalui aplikasi Zoom pada akhir Juni 2020 Dengan judul Sirnani Pageblok atau hilangnya wabah Para pemain tidak berada di sebuah panggung yang sama Tetapi mereka menjalankan peran dari rumah masing-masing Di satu sisi mereka tetap memperhatikan pakem pewayaran Di sisi yang lain mereka berani melakukan terobosan baru Dengan memunculkan tokoh bernama Prabu Korona Biro Saudara-saudara Pada masa lalu Jemaat di Yerusalem Menghadapi persoalan yang amat serius Yaitu penganiayaan yang hebat Dampaknya Mereka yang semula mengumpul di sebuah kota bernama Yerusalem Menjadi tersebar Keseluruh daerah atau provinsi Yudhya Bahkan sampai ke daerah Samaria Itu berarti Berita Injil semakin menyebar Semakin banyak orang yang mendengarkan Injil Mengapa Pemberitaan Injil Dapat tetap dilakukan Bahkan semakin menyebar Walaupun jemaat dalam kondisi dianiaya Karena roh hudus Yaitu roh Allah Yang menyertai Para murid Untuk bersaksi Sebelum naik ke surda Yesus Kristus bersabda Di dalam kisah para rasul 1 Ayat 8 demikian Kamu akan menerima kuasa Kalau roh hudus turun ke atas kamu Dan kamu akan menjadi saksiku Di Yerusalem Dan di seluruh Yudhya Dan Samaria Dan sampai Ke ujung bumi Saudara-saudara Pada saat ini Kita menghadapi Persoalan yang amat serius Yaitu Pandemi COVID-19 Jumlah yang meninggal dunia Bertambah Ada yang mengalami Pemotongan gaji Bahkan Dipihakan Sejumlah Usaha menjadi resu Bahkan ada yang Bangkrut Mobilitas manusia Menjadi Melambat Itulah Dampak negatif Pandemi COVID-19 Namun Jangan Menyerah Karena roh hudus Setia Menyertai Dengan penyertaan roh hudus Pandemi Tidak Mematikan Semangat kita Untuk menjalani Kehidupan ini Dengan penyertaan roh hudus Marilah Kita melakukan Inovasi Kita kembangkan Kreativitas Kita lakukan Terobosan-terobosan Yang merawat Dan membangun Kehidupan ini Amin Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati